Lanjut lagi, ada yang namanya ukasa, semua pernah mendengar namanya ukasa begini, ukasa, iya, tapi saya sampaikan dulu kalimat ini ukasa ini seperti apa, subhanallah, iya, ukasi ini dengan kata-kata yang sangat luar biasa sekali, ukasa sahabat Rasulullah SAW yang sangat indah dan sangat luar biasa, terjadi, ukasa ini saat Rasulullah mau wafatnya, mau meninggalnya, memeninggalkan dunia, Rasulullah SAW menyampaikan kepada siapa, kepada para sahabatnya, wasiatnya, mungkin sering mendengar kata-kata ini, namun Rasulullah mengatakan, Hai sahabat-sahabatku, siapapun yang pernah aku pukul, maka silahkan ambillah kisos dariku, ini punggungku, silahkan, seakan-akan Rasulullah mengatakan, aku akan menghadap Allah, dan tidak mau ada urusan tentang apapun dengan kalian, maka siapapun yang pernah aku pukul, maka silahkan ambillah kisos dariku, pukul aku lagi, Unda, semua para sahabat terdiam, tiba-tiba ada seorang laki-laki mengatakan, Ya Rasulullah, karena engkau meminta masalah itu, maka aku akan menagihnya, kata Rasulullah, apa maksudnya aku ingin kisos darimu, Masya Allah, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Suba bin Affan, Ali bin Abi Talib, termasuk, yang namanya Selina Abbas, berdiri, jangan-jangan itu yang meminta kisos itu orang munafik, ingin mempermalukan Rasulullah SAW, lalu kata Rasulullah mengatakan, kata-katanya, silahkan, kalau memang aku pernah memukulmu, siapa kamu, silahkan ke depan, Subhanallah, begitu maju ke depan, ternyata, uqazah, uqazah, lalu kata Abu Bakar mengatakan, uqazah, kamu itu mau mengkisos Rasulullah, baru beberapa bulan yang lalu, engkau didoakan Rasulullah agar masuk surga tanpa dihisam, sekarang balasannya, kamu mengkisos dia? karena awal, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah dengan kumpul dengan para sahabat, setelah menerangkan, tiba-tiba, uqazah, angkat tangan, Ya Rasulullah, apa? kata Rasulullah, Ya Rasulullah, doakan saya, agar saya menjadi ahli surga tanpa dihisam, Masya Allah, itu permohonan uqazah, Ya Rasulullah, doakan saya, agar saya bisa ahli surga tanpa dihisam, Rasulullah jauh mengatakan, kamu menjadi ahli surga tanpa dihisam, uqazah, Masya Allah, tiba-tiba ada sahabat lagi, saya Rasulullah doakan juga, Rasulullah jauh, maaf, kamu sudah keduluan sama uqazah, ya, sahabat kok kalau uqazah, uqazah sudah duluan, uqazah sudah duluan, gak ada lagi, hanya untuk uqazah, uqazah gembira, mesur, uqazah, wah, aku didoakan sama Rasulullah, mesur-mesurkan tanpa dihisam, nah, makanya begitu, uqazah datang, ingin minta kisos kepada Rasulullah, Abu Bakar menjawab, ya uqazah, baru beberapa hari, kamu didoakan Rasulullah untuk masuk surga tanpa dihisam, lalu sekarang, minta apa? minta kisos? yang bener aja uqazah, yang bener aja, uqazah mengatakan, karena ini hakku, maaf, karena ini hakku, hakku, ini adalah hakku yang harus saya selesaikan, saya ingin mengkisos Rasulullah s.a.w. lalu Umar bin Khattab mengatakan, kalimatnya, dunaka, ya Rasulullah, hati ini, kalimatnya, jangan kau yang dikisos, ya Rasulullah, aku saja, Masya Allah, satu lagi berbicara Ibn Abi Talib, aku saja, ya Rasulullah, Masya Allah, Sayyidina Abbas, aku saja, ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan, da'amu, indahuli, tinggalkan, karena itu kisos untukku, subhanallah, masuklah uqazah, lalu Rasulullah bertanya, uqazah, kapan terjadinya? jawablah uqazah, ketika perang badar, ya Rasulullah, apa waktu itu, engkau menuruskan barisan, dan engkau memukul bagian perutku, bagian dedaku, bagian perutku, Rasulullah katakan, iya, terus, izinkan aku sekarang ini untuk kisos kepadaku, baik, subhanallah, ya Rasulullah, waktu itu, bagian perutku ini terbuka, maka kami mohon, agar kisosnya pas, buka juga pakaian, subhanallah, maka Rasulullah katakan, baik, dibukalah kancingnya, dibuka, dada Rasulullah, itu puntan, kira-kira sehari sebelum wafat, kalau Rasulullah wafat di hari Senin, itu dari ahad terjadi, subhanallah, maka saat itu, dibuka, dada aja, siapkan, lalu, uqazah mengatakan, dulu, engkau memukulnya dengan tongkatnya Rasulullah, ini tongkatku ada, dibawah tongkatnya Rasulullah, setelah itu, semua para sahabat memandang uqazah, bagaimana pukulannya, bagaimana hajarannya, bagaimana angkat, apa namanya, tongkatnya, maka apa yang terjadi saat Rasulullah, silahkan uqazah, silahkan kisus aku, agar aku tidak punya apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat uqazah memegang, tongkat ini, diangkatnya, dan dijatuhkannya, lalu dipeluknya pelut Rasulullah, dan diciumnya, lalu kata uqazah mengatakan, aku ingin mencium bagian tubuhmu, yang tidak bisa disentuh oleh para sahabat ya Rasulullah, subhanallah, aku ingin menyentuh, tubuhmu yang tidak pernah disentuh, oleh para sahabat ya Rasulullah, disentuhnya, lalu semua para sahabat, termasuk Abu Bakar, aduh keceloman ini, ingat, Umar, aduh ini dahsyat ini, ini hebat, kenapa, maksudnya dengan matakan, dahsyat cintanya siapa, uqazah, kepada siapa, Rasulullah, seperti apa coba, bagaimana cintanya sahabat, kalau dibilang, aduh kita ini cintakan kepada sahabat, seperti apa ya, kayaknya masih apa bunda, ayah anda, masih jauh, masih jauh, kita untuk mencintai siapa, mencintai Rasulullah, seperti mencintainya, pun dan, para sahabat pada Rasulullah, walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh.